NGOROK 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 Selain ngorok Merah gak ya kalo gue bilang gini Dia suka ngigo ya Yang paling ganggu itu ngoroknya Sampai pernah pisah ranjang pisah kamar Gara-gara ngoroknya itu bener-bener gak tahan banget JOROK sama sih sebenernya Mirip-mirip sama gue Bangunnya siang banget Jadi kalo misalnya Lagi libur Kalo lagi libur itu udah Kayak lebaran ya Jadi kalo hari Sabtu sama Minggu Wah itu kayaknya kalo belum azan zuhur berkumandang Alarm jam 8 Akan ditepis Dia terlalu Bersih Hobinya bersih-bersih Dan bahkan lebih bawel Daripada mamaku Alarmnya cuek banget Cueknya ya Kebangetan deh Kayak misalnya dia lagi pacaran gitu Temen-temen suka pada nanya Lo gak deh Gue gak ngantar dan lita Udah gede kan udah tau jalan pulang ke rumah Oke deh ya kayak gitu Jorok pasti Anak nangis kalo malem pasti gak bangun Gue itu tipenya orangnya memang Suka meluapkan emosi Tapi Hanya pada orang-orang tertentu gitu Maksudnya Jadi kalo misalnya gue sedih Ya gue gak bisa cerita sama nyokap gue nangis gitu Gak mungkin Tapi sama Rino gue bisa gitu Jadi gue menemukan kenyamanan untuk bercerita Apapun yang terjadi dalam hidup gue Dari ujung kepala ke ujung kaki Gue cuma bisa ketawa terbahak-bahak Sampai yang diomelin sama nyokap sama bokap Itu yang suka waktu pacaran Hadis ketawanya itu loh Jangan suka berlebihan Jadi kayaknya selama ini Cuma Doni yang bisa bikin gue tertawa Lepas bener-bener lepas Kalo urusan naik tangga deh gitu Gak kayak pasangan lain yang bergandingan naik tangga dan turun tangga Dia itu Selalu kalo naik tangga Dia selalu diri di belakang aku Dan kalo turun tangga Dia selalu jalan di depan Alasannya kalo akunya jatoh Dia bisa nangkep Jadi gak ada deh cerita Kita naik tangga gandengan Bokap di rumah Ramah banget sama dia Itu salah satunya cowok yang bisa diramahin sama bokap Bokap itu sama cowok Temen-temen cowok aku sama adekku tuh Dia gak bisa ramah Bahkan sekedar say hi aja gak pernah Tapi sama pacar At that time ya Pacar Di selamat malam om segala macem Itu bisa ngobrol Bisa ngobrol panjang lebar dan Sampai bikin kita serumah melongo Karena peletnya belum abis kayaknya Banyak kejadian yang Menurut gue bisa ngambil Bahwa anak ini Dia anak ini Bahwa dia jujur sih gitu Maksudnya kayak masalah Dia gak ribet lah orangnya gitu Dia jujur dan dia bisa gue percaya gitu loh Untuk beberapa hal gitu Aku lebih tenang Bersamanya Jalan lebih terang Tetaplah bersamaku Jadi teman hidupku Berdua kita harap